Siapa yang paling pantas memimpin Nusantara? Ternyata-uternyata, gak gampang menjadi raja di masa klasik. Tidak cukup modal garis keturunan, pintar bicara, atau punya kesaktian. Bunda para raja dibebani tugas yang jauh lebih berat dari bayangan kita. Oke teman-teman, kita masih di Indonesia, dan kita akan menggali rahasia kebesaran para raja Nusantara di masa lampau. Dari prasasti dan kitab kuno yang tersebar di pulau-pulau kita, serta mencari siapa yang paling layak memimpin Indonesia di masa kini. Dengan lantang, perwira itu menentang para petinggi Majapahit. Jangan banyak omong, di kitab partayatnya ada tempat untuk para pengecut. Namanya Ranggalawi, kesatria pembasmi mongol yang dipercaya menjadi penguasa tuban di masa Majapahit. Rupanya ia kecewa karena Nambi diangkat menjadi patih amangkubumi. Baginya, di antara pahlawan yang berjuang bersama diawijaya untuk mendirikan Majapahit, lembu soralah yang paling layak menjabat sebagai patih amangkubumi. Bukan Nambi yang menurut Ranggalawi adalah pengecut. Tentu ia tidak asal bicara, banyak perwira yang membenarkan dan mendukung aspirasinya. Kisah dalam kidung Ranggalawi ini diikuti pecahnya para Ranggalawi atau perang Ranggalawi yang menurut para raton terjadi di tahun 1295 Masehi. Ironis ya, pahlawan Majapahit ini hidupnya berakhir sebagai pemberontak. Namun, bagi saya, Ranggalawi adalah contoh pejuang yang teguh mempertahankan prinsipnya. Sekaligus, gambaran dari betapa tidak mudahnya menjadi pemimpin di Jawa Kuno. Ada kualitas tertentu yang dituntut masyarakat dari seorang pemimpin, apalagi penguasa. Eh, belum tentu. Coba kita cek dan bandingkan. Tapi kita gali yang Jawa guna dulu ya, pulau-pulau lain setelahnya. Tonton video ini sampai habis. Jauh sebelum kepercayaan Hindu-Buddha masuk ke Nusantara, di zaman prasejarah, para penutur Austronesia telah membangun budaya yang mapan di Jawa. Masyarakatnya terdiri dari unit-unit kecil dan mandiri yang diduga bernama Wanua. Mereka dipimpin pemuka desa bersama para tetua dan tokoh spiritual. Menurut pakar Asia Tenggara, Rick Leffs, pemuka pada masa Austronesia dipilih langsung oleh penduduk. Karena dipilih langsung, maka berlaku asas demokrasi dengan prinsip primus inter pares. Hanya yang terbaik yang terpilih. Ketika Hindu-Buddha masuk ke Nusantara, muncullah monarki, di mana jabatan raja bersifat turun-temurun. Di bawah raja ada jabatan pelaksana kebijakan, yakni Rakrian Mabatih, yang dalam bahasa Indonesia menjadi Mahapatih alias Perdana Menteri. Di zaman Medang, abad 8-11, posisi ini diisi penerus tahta. Misalnya, Mahapati Maharaja Balitung adalah Rakrian Mabatih Ihino Mpudaksa. Di zaman Maharaja Wawa, Mahapati-nya adalah Mabatih Ihino Sri Isawikrama alias Mpusindo. Kedua tokoh ini sama-sama menjadi raja berikutnya. Kuih jenengi politik dinasti, demokrasi nih, ngilang. Enggak juga. Di unit terkecil masyarakat, misalnya Wanua-Wanua, kepemimpinan masih dipilih secara demokratis ala Austronesia. Malah, Kemaharajaan Singasari Majapahit pada abad 13-15, mengawinkan monarki dan demokratis. Buktinya, nih, jabatan raja tetap turun-temurun demi menjaga stabilitas. Tapi eksekutif tertingginya, yakni Mahapati dalam bahasa Indonesia ya, bisa dipilih dari kalangan rakyat. Siapapun bisa menjadi Mahapati dan menjalankan pemerintahan sesuai amanat agung raja. Gak harus keluarga raja, gak harus bangsawan. Dalam KKW Negara Kertagama, syarat menjadi Mahapati adalah memahami kehendak rakyat. Ini yang diterapkan Hayamuru saat mencari pengganti Gajah Mada yang mangkat karena sakit. Ternyata, dasar kebijakan leluhur kita di Majapahit 8 abad silam adalah kehendak rakyat. Revolusioner. Hele, Mas Yop berdasar kehendak rakyat, tapi rojone ngaku titisan dewa. Muno eh, Mas. Kopo kaot, teri rakyat. Justru karena dianggap titisan dewa, tugas-tugas raja jawa kuno semakin berat karena mereka raja yang merangkap jadi dewa. Sebelum pengaruh India masuk ke Nusantara, konsep kepemimpinan berkaitan dengan pemujaan roh leluhur. Menurut Rick Leff, dalam budaya penutur Austronesia, pemimpin dipandang agung karena saat meninggal, ia akan bergabung dengan roh-roh leluhur di gunung-gunung. Ketika pengaruh Hindu-Buddha masuk ke Nusantara, konsep Cakrawartin pun ikut terbawa. Cakrawartin berarti raja sejagat, yang dipopulerkan dinasti Maurya setelah menyatukan India pada abad 3 sebelum masehi, dan disimbulkan dengan roda seperti ini. Loh, kayak sini para buder. Efek dari adanya Cakrawartin adalah kestabilan, karena para penguasa di Jawa kuno yang mungkin saling berperang, dapat disatukan dalam kemaharajaan yang dipimpin seorang maharaja. Banyak lho di antara maharaja itu yang tegas menyatakan diri sebagai Cakrawartin. Sebagaimana pernah saya ulas pada tautan di atas atau di deskripsi. Salah satunya, Maharaja Air Langga dari abad 11 masehi, dalam prasasi turung yang A. Oleh orang Jawa kuno, Cakrawartin atau raja sejagat ini, lalu dilebur dengan pemujaan roh leluhur ala Austronesia. Hingga terciptalah konsep Dewa Raja. Dewa-dewa India pun disamakan dengan roh-roh leluhur, yang mendiamin gunung-gunung. Dan raja sejagat dianggap jelmaan dari roh-roh itu. Konsep ini semakin populer di masa Singasari Majapahit. Misalnya, Prasasi Tuhanaru menyebut Raja Jaya Negara sebagai titisan Wisnu. Juga, Kakawi Negara Kertagama menyebut Raja Wisnu Wardana sebagai titisan Siwa. Dan Raja Hayamwuru sebagai jelmaan Batara Girinata. Para Dewa Raja sangat diidealkan orang Jawa kuno, karena kewajibannya terejahwantakan dalam sifat para dewa, yang dikenal sebagai Astabrata, Delapan Kewajiban Raja. Orang Jawa kuno gak cuma pinter bikin candi lho, tapi juga jago menulis puisi bermedrum, yang dikenal sebagai Kakawin. Pernah dengar Kakawin Ramayana? Meski gak ada keterangan siapa penulisnya dan kapan ditulisnya, dari Kakawin ini kita tahu tentang Astabrata. Astabrata adalah delapan laku raja yang sesuai sifat Dewata, yakni Indra, Agni, Yama, Surya, Waruna, Bayu, Kwera, dan Chandra. Gini simpelnya, diyakini dalam diri seorang raja bersemayam delapan dewa. Ia pun wajib, kuduh, mesti, mewujudkan sifat-sifat mereka dalam tindakan nyata. Misalnya, karena Dewa Indra mampu menurunkan hujan, raja pun wajib menurunkan kemakmuran bagi rakyatnya. Karena Dewa Yama memukuli pencuri di alam kematian, sang raja pun harus menegakkan supremasi hukum, apapun resikonya. Nek kuih sifat dewa apa? Dewa Judi, Pelapo. Dari delapan sifat kedewataan itu, Dewa Indra dan Dewa Chandra mewakili kewajiban raja menyejahterakan rakyat. Sedang dua lainnya, yakni Surya dan Bayu, mengatur cara raja berelasi. Misalnya nih, murah senyum, sopan pada agamawan, dan lainnya. Dan hanya satu dewa, yakni Kwera, yang berkaitan dengan priviliet raja. Raja harus kaya raya, makan enak, punya selir banyak. Tiga dewa lainnya, justru berkaitan dengan penegaan hukum, yakni Dewa Agni, Yama, dan Waruna, atau Baruna. Astabrata sangat terkenal di masyarakat Jawa kuno. Bahkan di jaman Jawa Baru, atau Paskama Jawahit pun, konsep pemimpin ideal ini masih eksis, meski sudah dimodifikasi menjadi bagian dari cerita wayang. Tapi ya, sebenarnya ada lagi kitab Jawa kuno lain, yang dengan jelas menjabarkan. Tugas utama para raja. Ada lembutan tular, Rakawi Istana Majapahit pada abad 14 Masehi, yang meringkas tugas dan urutan prioritas seorang raja, dalam Kakawin Suta Soma. Hmm, apa saja ya? Pertama, raja bertugas meningkatkan kemakmuran rakyat. Kedua, jagat karana, atau punya kekuatan melindungi rakyatnya. Ketiga, Raja Nugraha, atau memberi anugerah untuk menghargai rakyatnya. Dan terakhir, baru setri Ratna Dika, atau menikmati aneka privilit yang penuh kenikmatan. Perhatikan, privilit diletakkan paling belakang loh, setelah berhasil meningkatkan kemakmuran rakyat. Jadi, kalau rakyat sudah sejahtera, merasa aman dalam jagat karana, dan dihargai dalam Raja Nugraha, baru deh, Raja menikmati privilit, atau setri Ratna Dika. Orang sakwali, kaya jaman nowai, pejabatnya sugi merko korupsi, padahal rakyatnya isi susah. Jadi, gak heran ya, kalau kakawi negara kertagama dari zaman Majapahit menyebut, syarat utama menjadi maha pati, adalah mampu mengerti kehendak rakyat. Bakal keren deh Indonesia, kalau pemimpin-pemimpinnya seperti ini. Tapi Indonesia orang cuma Jawa, mas. Pulau liani apa yang munu? Nah, terus ikuti ya teman-teman, kita akan gali berbagai contoh pemimpin hebat dari Nusantara Klasik, di Jawa, dan pulau-pulau lainnya, dan mencari tahu pemimpin seperti apa yang paling layak memimpin Indonesia. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share link video ini. Jangan teri-upload ya. Klik juga link di atas atau fitur SuperTanks bila Anda ingin mendukung dalam hal pendanaan untuk mengembangkan kanal yang akan memperkaya perspektif Anda. Penguasa zaman klasik harus kaya. Di Sumatera, antara abad 7 hingga 11 Masehi, pernah ada kedatuan beraliran Buddhis yang dikdaya menguasai Selat Malaka, yakni Sriwijaya. Menariknya, Prasasi Ligur A yang ditemukan di Thailand menyebut Raja Sriwijaya sebagai wadah dari segala kebajikan yang mengalirkan kekayaan besar bagi orang-orang yang mendekatinya. Prasasi Talang Tua juga menceritakan Raja Sriwijaya bernama Sri Jayanasa yang membangun Taman Sri Kesetra bagi rakyatnya. Taman itu berisi aneka pohon buah-buahan yang boleh dinikmati siapapun. Masih! Orang perlu nyolong pencik! Nek jaman saiki Akewit malah ditutupi bahan kampanye. Nah, istimewanya Prasasi ini full berisi doa-doa panjang sang raja demi kebaikan dan kesejahteraan rakyatnya. Raja Kutekuno yang hidup di Kalimantan abad 5 beda lagi karena gemar memberi persembahan dengan jumlah yang fantastis. Misalnya nih, Prasasi Muarakaman 2 mencatat Raja Mula Warman mempersembahkan 20 ribu ekor sapi. Sebagaimana pernah kami ulas pada tautan di atas atau di deskripsi? Anjeno, pemimpin Kutune Wes Uge saat durungi mimpin Ben Wes selesai dengan dirinya. Iyo, Ben Ora Kemaru fokus ngurusin rakyat. Raja Erlangga yang hidup di Jawa Pasca Maha Pralaya di abad 11 mungkin tidak punya kekayaan sebesar mereka. Tapi, ia punya kelebihan lain. Raja harus all out melindungi rakyatnya. Hampir semua sumber primer menegaskan tugas utama raja di masa klasik adalah melindungi rakyatnya. Gak heran tampilah raja-raja perwira dengan militer yang kuat. Raja Erlangga misalnya menurut Prasasi Pujangan membangun kemaharajaannya dengan menaklukkan negara-negara yang dulunya bawahan medang dinasti Isyana. Tujuannya yang mengembalikan stabilitas Usai Maha Pralaya. Tampaknya usai kehancuran mandala medang terjadi kekacauan. Sehingga setelah 3 tahun rakyat yang merindukan stabilitas menunjuk Erlangga sebagai maharaja pusat mandala. Beberapa mantan fasal atau kerajaan bawahan segera bergabung. Namun ada pula yang perlu ditundukkan dengan militer. Ihihih koyesir-siranku tunggu mergo militer eh migodok. Tapi itu gak cuma terjadi di Jawa loh. Maharaja pun Mula Warman dari Tatar Sunda dan Mula Warman dari Kalimantan juga menaklukkan kerajaan sekitar dengan militer demi menjaga kemarajaan yang stabil. Bumi Malayu juga pernah menyerang hingga ke Jawa sebagaimana tercadat di Prasasi Anjuk Ladang di Nganjuk dari tahun 935 Masehi. Pada masa Singasari dan Majapahit giliran Jawa mengerakkan Angkatan Laut atau Jaladi ke Bumi Malayu sebagai sasaran operasi militer. Yo Anjani penting tenang rakyat rumung so aman. Nenekoro isi nih konflik terus kapan bangun nih? Namun perlindungan raja bagi rakyatnya gak cuma dari musuh dan orang jahat tapi juga dari bencana alam. Ini yang membuat saya angkat topi. Misalnya nih di Bumi Sunda ada Prasasi Tugu yang menceritakan Raja Purnawarman dari Taruma mencanangkan proyek pengerukan sungai setelah rakyatnya terhantam banjir besar. Maharaja Air Langga juga memimpin langsung proyek sudetan sungai berantas untuk menyelamatkan wilayah-wilayah yang terdampak banjir. Penting dicatat ya raja-raja Nusantara sangat berwawasan lingkungan karena ada filosofi Buana Agung Buana Alit bahwa apa yang terjadi di alam akan berimpas pada hidup manusia. Yang keren juga nih raja juga melindungi hak-hak kaum minoritas mulai dari penyandang disabilitas hingga penganut kepercayaan yang berbeda. Apalagi di tengah luasnya perbedaan kriteria berikut ini wajib kudu mesti dimiliki pemimpin Nusantara. Raja harus direstui tokoh berbagai agama. Sebenarnya gak hanya Air Langga semua raja Kadiri memuja Wisnu dalam gelar-gelar abis eka mereka kecuali satu yang pengen beda Raja Kertajaya yang hidup di abad 13. Dengan bedenya ia berkata kepada pemuka agama Siwa sembahlah saya saya ini Siwa mungkin Dewa Wisnu di langit terjungkal saking kagetnya yang pasti para pendita Siwa sangat tersinggung mungkin dalam hati mereka ngedumel ini penistaan agama datanglah mereka menemui Ken Angrok alias Rangga Rajasa yang sedang berkuasa di Tumapel bawahan Kadiri eh giliran Ken Angrok bilang restuilah aku sebagai Siwa mereka mau-mau saja singkat cerita Ken Angrok berhasil mengalahkan Kertajaya dan itu menjadi titik anjak berdirinya kemaharajaan Singasari weheelah jaman semono mosok agamawan melu-melu jadi tim ses poin dari kisah ini adalah tokoh spiritual menjadi kunci suksesnya penguasa masa klasik makanya raja-raja biasanya dekat dengan agamawan bahkan punya purohita alias penasehat spiritual misalnya raja Erlangga dan Bu Barada yang dikenal dengan pembelahan Jawa juga raja Mula Warman dari Kute Kuno yang gak hitung-hitungan saat berderma untuk memuka agama selain dekat dengan agamawan syarat yang ini harus dipenuhi juga penguasa wajib menegakkan hukum di pesisir utara Jawa pernah ada ratu yang diangkat secara demokratis oleh rakyatnya namanya Ratu Sima yang hidup pada abad 7 menurut catatan dinasti Tang sang ratu tak segan menghukum putranya sendiri hanya untuk memberi contoh pada rakyatnya bagaimana keadilan itu ditegakkan contoh lain dari raja yang getol menegakkan hukum adalah Diah Balitung dari Kemaharajaan Medang selama menjabat ia sibuk membangun infrastruktur di luar ibu kota dan membereskan berbagai penyelewengan pajak sebagaimana pernah diulas pada tautan di atas atau di deskripsi Kemaharajaan Majapahit juga adalah contoh penegakan hukum di masa klasik Kitab Undang-Undangnya yakni Kutara Manawa dari abad 14 dibuka dengan ketentuan bahwa hukum berlaku untuk semua warga tanpa membedakan status sosial jadi seorang raja yang harus mau menegakkan hukum tanpa pandang bulu karena itulah kriteria berikut ini menjadi sangat penting pemimpin masa klasik kudu jujur dan berintegritas seorang toko klasik bernama Mahapati rela menempuh segala cara untuk berkuasa ia memutar balik kata dan mengadu domba politik kotornya diberitakan lontar-lontar gidung yakni para raton dan sorandaka sejarawan selamat mulianya menduga yang disebut Mahapati ini adalah diahala yuda dalam prasasi sidateka jika itu benar maka toko ini memang berhasil meraih kekuasaan sebagai Pate Amangkubumi di Majapahit pada abad 14 tapi begitu kejahatannya terbongkar ia pun difonis mati dengan hukuman terkejam yakni cineleng alias dibunuh seperti babi hutan ini menunjukkan sehebat dan seberkuasa apapun seorang pemimpin bila ia tidak jujur dan menghalalkan segala cara pada akhirnya ia akan hancur ini kontras dengan gajah mata rakrian Mahapati alias Mahapati ini juga menggerakkan roda pemerintahan Majapahit namanya tercatat dalam prasasi singasari prasasi prapanca sarapura kakawi negara kertagama dan gidung para raton wah ning sastra jawa baru oke mas contoh nih babet tanah jawi iyo tapi bagian klasik ngawur ngawur jok dipercoyok gajah mada terkenal dengan sumpah pahlapanya untuk menyatukan kembali pulau-pulau di sekeliling jawa ke dalam mandala Majapahit ia dipuji negara kertagama sebagai tokoh yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk kesejahteraan rakyat hingga menjadi pejabat eksekutif terbaik di Majapahit nah setelah gajah mada mangkat karena sakit gak ada yang sanggup harus enam menteri yang memikul tugas-tugasnya yang langsung dipimpin Maharaja Hayamburu bayangkan ya sang raja terpaksa turun tangan langsung saya kagum dengan kompetensi dan karisma sehebat itu gajah mada kok gak pernah gudeta bahkan ketika Majapahit dalam kondisi tidak berdaya akibat pemberontakan rakuti dan raja jaya negara harus bersembunyi gajah mada tidak menggunakan momen itu untuk merebut kekuasaan meski nasib jaya negara dalam genggamannya ia setia pada tugasnya membahas mirakuti dan mengembalikan sang raja ke tahta dengan selamat loh gosipi gajah mada kui putuh nekertanegara sekoselir mas penuh gajah mada gajah mada gajah mada kui pokok pihaya muruk mulat di loyal hus gosip kok dipercaya siapa sejatinya gajah mada sudah pernah saya bahas ya pada link di atas atau di deskripsi nah menurut sobat asisi adakah pemimpin masa kini yang memiliki kriteria seperti raja-raja itu yang jujur dan sudah kaya raya melindungi dan menyejahterakan rakyat didukung beragam tokoh agama gak eksklusif satu agama saja atau jago penegaan hukum atau gak ada sama sekali seri komen ya sekarang kita tahu prasasi dan kitab dari masa klasik mencatat betapa tinggi standar moralitas yang diharapkan dari seorang raja karena bagi masyarakat kala itu yang paling layak memimpin adalah raja yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat bukan dirinya sendiri maupun kelompoknya semoga kita pun menyadari betapa pentingnya menilai rekam jejak seorang calon pemimpin baik itu prestasinya pencapaian-pencapaiannya maupun yang terpenting kekuatan dan kelemahan karakternya apakah ia jujur tepat janji bersih dari kecenderungan korup dan kebijakan-kebijakannya menguntungkan rakyat karena janji dan kimik selalu bisa dirangkai namun tindakan di masa lalu mustahil dimanipulasi mari kita memilih pemimpin dilingkup manapun dengan nurani dan akal sehat karena hanya dengan itu Indonesia akan menjadi hebat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati